Kita masuk ke ayat yang pertama Wailul likullihumazatillumazah Wail tadi kita sudah sebutkan Maknanya Yang mencakup Tiga Kecelakaan Sekaligus Kehinaan Siksaan Dan kebinasan Bagi siapa? Bagi humazah Dan lumazah Ini dua kata Apakah sinonim? Memiliki makna yang sama? Humazah dan lumazah Akhirnya sama Ataukah berbeda? Memang ada dua pendapat Tapi yang lebih rajin Sebagaimana kaedah yang sering kita ingatkan Dalam pembahasan tafsir Kalau Satu kata memiliki Beberapa makna Selama makna itu Sesuai Ya tidak bertentangan Maka diambil Ya semuanya Jadi humazah dan lumazah itu mempunyai artian Berbeda Tidak sama Apa perbedaannya? Sama-sama Menghina Mencelak Mengumpat Tapi perbedaannya Kalau humazah Itu berkaitan dengan Perbuatan Ya Jadi mencelaknya dengan Perbuatan Misalnya gimana? Memiring-miringkan mulut Atau Mengedip-ngedipkan mata Atau Menyipit-nyipitkan gini Pengen menghina Maksudnya matanya sipit Gini-ginikan Atau ingin menghina Seseorang yang jalannya pinjang Terus dia memincangkan diri Yaitu Humazah Jadi mencelak Tapi celaannya bukan dengan lisan Dengan Anggota badan Ya Dengan Perbuatan Dengan mempraktekkan Suatu gerakan Yang orang paham Dia sedang menghina Dia sedang mencelak Gitu ya Ada pun Lumazah Itu berkaitan dengan Ucapan Ucapan Mencelak Mengeluarkan kata-kata kotor Hina Arcajian Nah itu Lumazah Namanya Ada juga yang berpendapat Kalau Ohumazah Itu Mencelak Langsung Di hadapan orangnya Jadi orang yang dicelak Ada di depannya Apalagi sambil Lunjuk-nunjuk Kamu itu orang yang Dicelak 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 Misalnya Dasar kamu orang bodoh Jahil Gitu ya Nah ini namanya Humazah Mencelak Secara Langsung Di hadapannya Nah kalau Lumazah Mencelak Tapi Orangnya gak ada Yang dicelak Gak ada Beraninya Main belakang Kalau ada orangnya Gak berani Dia mencelak Beraninya mencelaknya Kalau orangnya gak ada Itu Lumazah Jadi ada dua pendapat Ya sama-sama Kita ambil Dua pendapat Ini Wallahu'alam Yang jelas Humazah Tidaklah sama Dengan Lumazah Kalau Maknanya sama Maka Ini terjadi Pengulangan kalimat Ya Dan tidak seperti itu Keindahan dalam Bahasa Arab Ya Apalagi Keindahan Kelamullah Dula Sih Nah Hada Fira Mustakim